15 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka dalam kecelakaan tunggal bus pariwisata di jalan tol Jombang, Surabaya tepatnya di kilometer 712-200, camatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur pada Senin pagi bus yang baru pulang wisata dari Yogyakarta menuju Surabaya menabrak tiang reklama dalam kecepatan tinggi hingga badan bus hancur tim relawan dan petugas tol langsung menyevakuasi para korban dari dalam bus korban meninggal dunia dievakuasi ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirusodo Mojokerto sedangkan korban luka dibawa ke beberapa rumah sakit lain kasat lantas Polresta Mojokerto AKP Heru mengatakan bus melaju menuju Surabaya dan menabrak tiang reklama diduga sopir mengantuk karena baru saja melakukan perjalanan panjang dari Yogyakarta menabrak menabrak papan tonggak papan reklama jadi karena mungkin ngantuk kalau misinya ngantuk supir kemudian terjadi laka latas di 712 dan bis dalam kondisi terguling kemudian LB ruka berat ada 13 orang polisi mendatangi sopir bus wisata Adi Firman Syah berusia 24 tahun di salah satu ruang rawat di rumah sakit citra medika Sidoarjo pada polisi sopir mengaku dirinya sebagai pengemudi pengganti saat berkendara sopir mengantuk hingga lepas kendali setelah dia menyalip dari sebuah truk dia mengambil laju kiri nah setelah itu dia berjalan mulai mengantuk nah mengantuknya supir dari kecepatan di angka 90 sampai 80 dan setelah turun bau jalan dia juga tidak tidak menginjak rem tidak menginjak gas dan tidak katanya tidak sempat menginjak rem dan pada saat membanti ke kanan sudah tidak bisa kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan polresta Mojokerto kecelakaan dialami oleh trek tronton di jalur pantura alas roban kebupaten batang Jawa Tengah peristiwa naas ini berawal dari angin rem trek yang sudah habis sehingga mengakibatkan laju kendaraan tidak terkendali hal itu semakin parah saat trek tiba di jalan menurun dan mengakibatkan rem tidak berfungsi untuk menghindari korban sopir trek membanting setir ke arah jalur penyelamat di pinggir jalan hal itu membuat kepala trek terlepas dan terjepit beban berat muatan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan saat lantas polresta batang sakit hati cinta dihyarati para wanita tega mengakhiri hidup bekasih suaminya cinta terlarang antara suami dengan korban membuat pelaku murka pelaku membunuh korban usai mereka bertemu saat di bulan ramadhan lalu pemirsa selain kasus pembunuhan tersebut selama satu jam ke depan realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya Bibi Kristami inilah realita selengkapnya pemirsa kita awal informasi pada hari ini belasan anggota geng motor menyerang dua anggota polisi yang tengah makan di Goa Sulawesi Selatan lima dari lima belas orang pelaku ini berhasil ditangkap polisi inilah rekaman kamera pengawas saat penyerangan belasan remaja geng motor terhadap dua orang anggota polisi di sebuah rumah makan di dusun tamak lalang Kabupaten Goa Sulawesi Selatan belasan pelaku tiba-tiba datang ke rumah makan dan melontarkan anak panah ke arah anggota polisi yang tengah makan melihat kejadian itu kedua polisi langsung mengeluarkan senjata api hingga membuat geng motor kabur tak butuh waktu lama polisi berhasil mengamankan lima orang pelaku dari tangan pelaku polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata yang digunakan saat melakukan penyerangan sudah kami telusuri dan sudah kami melakukan penangkapan ada berapa orang yang sudah kami amankan disitu dengan keterangan daripada masing-masing tersangka mereka ada sekitar 15 hingga kini aparat Polsek Bajeng terus mengejar 10 orang anggota geng motor lain yang hingga kini masih burot selanjutnya pemirsa diduga mengancam korban yang mengendarai sepeda motor dua pemuda diamankan aparat kepolisian yang sedang patroli di Medan Sumatera Utara kedua pemuda tersebut mengikuti dan menyalip kendaraan korban di bawah jalan layang dua pemuda yang diduga pelaku begal diamankan tim khusus anti bandit Polsek Batumbang di bawah jalan layang Sisingamangaraja Medan keduanya mencoba mengancam korban yang mengendarai sepeda motor kejadian bermula saat pria bernama Aganta Tarigan tengah mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Sisingamangaraja Medan korban didekati kedua pemuda yang mengendarai sepeda motor lantaran salah satu pemuda dikenal korban lalu kedua pemuda tersebut meninggalkan korban usai mengisi bahan bakar korban diikuti kedua pemuda hingga di bawah jalan layang kendaraan korban disalip dan diancam kedua pemuda tersebut saya isi minyak saya hidupkan kereta asamnya gak ada pak terus saya gas lah kereta saya jadi ada dua orang yang naik kereta dibilangnya lah ada katanya terus diamlah kita tanyakan sama dia pak apa maksudmu udah lah-udah lah karena kenalah anaknya ini satu kampung adalah kawan kan pak udah lah pikilah terus pas kami pulang dia potonglah kami pak potonglah kami menerang sama dia dan main sahang ini rumah kembangkan ya dari tangan kedua pemuda tersebut polisi menyitagir keduanya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut pemirsa sakit hati suami berselingkuh seorang istri membunuh kekasih suaminya alias pelakor pembunuhan ini terjadi saat bulan ramadhan lalu di mana korban di jebak untuk bertemu lalu dibunuh dan jasadnya dibuang di Kali CKS Jati Sampurna Kota Bekasi inilah NU wanita 24 tahun ini ditangkap aparat polsek Cengkareng Jakarta Barat bersama Polres Metro Bekasi Kota karena membunuh gadis muda yang dituduh merupakan selingkuhan suaminya jasad korban berinisial DN ditemukan di Kali CKS Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat 1 Mei lalu pelaku yang sudah menjadi tersangka ini sebelumnya ditangkap di rumahnya di Cipayung Jakarta Timur NU membunuh DN lantaran cemburu dan sakit hati korban menjalin hubungan dengan suaminya selama 4 bulan terakhir pembunuhan ini berawal saat tersangka NU menghubungi korban menggunakan ponsel suaminya untuk mengajak korban buka puasa bersama korban yang tidak curiga jika di jebak mengiakan dan setuju bertemu di halte Taman Mini Indonesia Indah tersangka yang tidak dikenal korban kemudian mengaku sebagai keponakan yang diminta untuk menjemput korban kemudian dibawa ke kawasan Jati Sampurna saat di jalanan sepi korban diminta menunggu di atas motor saat lengah tersangka langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam hingga tewas dan jasadnya dibuang ke pinggir Kali Cikeas tersangka ini adalah istri dari pacar korban jadi tersangka ini sudah berumat tangga namun suaminya ada hubungan dengan korban jadi setelah baca SMS pada malam hari melihat adanya komunikasi yang sering jadi tersangka cemburu dan mempunyai atas perbuatan sadisnya tersangka NU dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup tersangka kemudian diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk penahanan 29 April lalu sesosok jasad wanita muda tanpa identitas ditemukan dengan kondisi mengenaskan dibantaran Kali Cikeas Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat saat ditemukan jasad dalam posisi telentang namun dalam kondisi wajah sudah membengkak hingga sulit dikenali dari hasil otopsi dipastikan wanita yang akhirnya diketahui berinisial DN warga Cengkareng ini merupakan korban pembunuhan sebelumnya DN dilaporkan menghilang oleh pihak keluarga ke Polsek Cengkareng pada 26 April lalu korban pamit hendak berbuka puasa bersama namun tidak pulang dan tidak bisa dihubungi sakit hati sakit hati kekasihnya memilih rujuk dengan mantan suami seorang pria membunuh janda 35 tahun di depan rumahnya usai terlibat cekcok korban meninggal di rumah sakit sementara pelaku kabur dan kini masih diburu polisi keluarga syok saat mengetahui Neng Kulsum wanita 35 tahun ditemukan bersimba darah di depan rumahnya di kampung Bebakan Sirna Cibadak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat polisi yang datang ke lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara dan mengambil sejumlah barang bukti yang ditemukan korban yang berstatus janda itu diduga dianiaya kekasihnya saat terlibat cekcok di depan rumah pelaku diduga marah lantaran korban memilih untuk rujuk dengan mantan suami dan memutuskan hubungan sementara itu salah seorang warga mengaku sempat melihat pelaku melintas hingga mengejarnya namun saat dikejar pelaku kabur korban yang terluka parah sakit sekar wangi Cibadak namun nyawanya tidak tertolong korban menderita luka tusuk di lehernya kasus ini ditangani polsek Cibadak dan memburu pelaku di sampak Madura pemirsa seorang suami membunuh pria yang merupakan teman dekat istrinya pelaku cemburu lantaran sang istri yang sudah ditalak dekat dengan korban hingga membuatnya sakit hati iridharma alias iri ditangkap anggota reskrim Polres Sampang usai membunuh seorang pria bernama Muhyiddin korban diketahui merupakan teman dekat dari istri pelaku di desa Larlar Banyuwate Sampang Jawa Timur pembunuhan ini bermula saat korban datang bertamu ke rumah istri pelaku karena sudah larut malam korban izin beristirahat dilanggar depan rumah dan dilihat pelaku yang baru datang istri pelaku yang mendengar suara gadung melihat korban sudah bersimbah darah dan pelaku kabur dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku sakit hati dan cemburu istrinya yang sudah ditalak namun belum resmi bercerai sudah dekat dengan pria lain cemburu dan emosi dikarenakan korban berpacaran ya dengan istri bersangka yang posisinya sedang talak jadi belum cair sedang ditalak selama 8 bulan yang lalu dari kejadian ini polisi menyita senjata tajam milik pelaku yang digunakan menghabisi korban dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup sebelumnya Muhyiddin 21 tahun tewas bersibuah darah di sebuah langgar di dasar Larlar Banyuata Sampang korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lantaran kehilangan banyak darah cemburu melihat kekasih pulang bersama orang lain seorang pemuda di Jember Jawa Timur menganiaya teman pria kekasihnya dengan senjata tajam korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong pemuda yang bekerja sebagai tukang kayu ini di gelandang ke Polres Jember usai menganiaya seorang pria menggunakan senjata tajam hingga tewas dari hasil pemeriksaan pelaku mengaku cemburu lantaran melihat korban membonceng kekasihnya saat pulang kerja di sebuah pusat perbelanjaan pelaku menegur korban yang berujung cekcok dan penekaman polisi menyita barang bukti pakaian korban dan pelaku saat kejadian sementara senjata tajam yang dibuang pelaku belum ditemukan pada saat yang bersangkutan akan menyebut oleh pacaan kapan disebut wacarnya ternyata tersangka curihat wacarnya sedang berkocengan dengan korban kemudian terjadi peribu kali tempat tersebut sempat dilorong oleh salah seorang curihat yang berjalan di punggol namun karena masih ada dendam tersangka menantang korban untuk berjual atas perbuatannya pelaku dijerat pasal penganiayaan berat hingga korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara sebelumnya duel antara dua pria terjadi di halaman pusat perbelanjaan di Jember salah satu diantaranya terkapar lantaran tertikam di leher sementara pelaku langsung kabur warga bersama rekan korban kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit namun karena kehilangan banyak darah korban mengembuskan nafas terakhirnya pemirsa kita beralih ke informasi dari Jawa Barat seorang pria warga Bandung Barat Jawa Barat nekat mengakhiri hidup dalam pelariannya setelah menganiaya mantan pacarnya pelaku dan korban sempat terlibat perkelahian setelah cinta keduanya kandas korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit akibat penganiayaan dengan senjata tajam di perkebunan kampung gantungan desa Jaya Mekar Bandung Barat Jawa Barat inilah warga menemukan tubuh muliadi tergantung di pohon petai terduga pelaku pembunuhan janda beranak satu itu mengakhiri pelariannya dengan cara nekat sebelum ditemukan tewas muliadi sempat bersembunyi dari pengejaran polisi selama lima hari polisi kemudian membawa jasa terduga pelaku ke rumah sakit Sartika Asih untuk diotopsi polisi pun menghentikan penyidikan kasus pembunuhan Wiwin Setiani yang terjadi pada 8 Mei lalu bahwa pelaku atas nama muliadi ini sakit hati karena korban yang merupakan pacar pelaku tidak mau diajak nikah pada tanggal 12 Mei pada hari kamis sekitar jam 6 ditemukan tersangka atas nama muli ini oleh saksi bernama J dan IN sudah menggantung diri di sebuah pohon dari keterangan ini akhirnya dikonfirmasi kepada keluarganya oleh petugas dan akhirnya bersama-sama dengan masyarakat melakukan cek CKB tempat-tempat tersangka istikbar Allah 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 Wiwin Setiani 30 tahun dilarikan ke rumah sakit oleh para tetangganya setelah ditemukan terkapar dengan bersimbah darah di sekujur tubuhnya namun janda beranak satu ini mengembuskan nafas terakhir saat dalam perjalanan pembunuhan Wiwin membuat gempar warga kampung bentang desa Jaya Mekar Kecamatan pada larang warga tidak menduga jika terduga pelaku yang merupakan mantan pacar korban melaksanakan ancamannya sebelum pembunuhan terjadi muliadi meneror korban dan anaknya ancaman dilakukan setelah korban menolak diajak menikah dan justru memutuskan hubungan asmara dengan pelaku penelitian ya pemerintah memang kita jika berbicara mengenai cemburu ini merupakan rasa yang sangat manusiawi namun tetap ingat jadikan cemburu sebagai bumbu cinta yang bisa membuat hubungan semakin mesra bukan malah menimbulkan aksi kriminalitas yang membuat masalah ini semakin tidak tuntas pemirsa habiskan tabungan keluarga untuk lunasi utang pinjol seorang ibu depresi hingga tega membunuh anak kandungnya lengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama realita